Kena kembali di Aini Sore Pemirsa, kehadiran Ketua KPK Firly Bahuri saat pemeriksaan tersangka lukas NMB di Papua dianggap sebagai keistimewaan. Ya sebab Firly merupakan Ketua KPK pertama yang ikut memeriksa tersangka korupsi. Kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ke Papua untuk menemui tersangka dugaan korupsi lukas NMB menjadi polemik. Sebab ini disebut kali pertama Ketua KPK turun langsung untuk menemui tersangka. Dari foto-foto yang beredar di kalangan wartawan, Firly menemui lukas NMB di sebuah ruangan dan bersalaman. Firly datang bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan dan kasus korupsi yang menjerat NMB. Menurut Firly, pemeriksaan itu berlangsung sekitar satu setengah jam. Tadi beliau sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh penyidik KPK. Saya ini salah satu langkah maju di dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak azaz manusia. Karena KPK di samping menegakkan hukum tentu menjalankan dan memperdomani serta memintingi azaz-azaz kogok pelaksana tugas KPK. Namun, langkah Firly ini mendapat kritikan dari sejumlah pegiat anti-korupsi dan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Yudi menilai apa yang dilakukan Firly Bahuri dianggap sebagai keistimewaan bagi tersangka korupsi. Menurut Yudi, hal ini bisa menjadi presiden untuk tersangka lain. Selain itu, pegiat anti-korupsi juga menilai apa yang dilakukan Firly Bahuri berpotensi melanggar aturan KPK. Di pasal 36A, Undang-Undang KPK menyatakan pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sementara di pasal 65 Undang-Undang KPK, anggota komisi yang melanggar akan dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan AY News melaporkan.